KAURI Onosan memberingatkan Kauri untuk tidak berhubungan dengan Haruto, karena ia mekenal Haruto saat masih di New York. Onosan yakin bahwa orang yang akan terluka adalah Kauri sendiri. Namun Kauri sudah memutuskan untuk ambil resiko melanjutkan, bahkan juga itu sebuah perangkap untuknya. Ia menghubungi Haruto ingin bertemu besok malam harinya. Haruto pun menyangkupinya. Pagi hari, dengan ceria dan percaya diri, Kauri berangkat kerja dengan penampilan lebih menarik. Ia pun sesekali melihat handphone-nya, ia bingung mau menjawab apa lagi ke Haruto, bahkan Haruto juga tidak melanjutkan percakapannya lagi di pesan. Saat berada di kamar mandi, ia bertemu dengan Kato, salah satu karyawan yang tidak menyukai Kauri. Kato memberingatkan bahwa Haruto tidak akan tertarik olehnya. Jam pulang kerja tiba, Onosan mendekati Kauri dan mengajaknya untuk minum bersama. Namun ditolak oleh Kauri. Mereka berjalan bersama menuju stasiun lalu berpisah karena Onosan lupa membawa barang kiriman dari kantor. Kauri kepikiran dengan omongan Onosan bahwa istri Fuyuki pernah berselingkuh, mungkin hal itu yang membuat Fuyuki mendekatinya dan ingin menjadikannya seorang istri. Saat Kauri menuju tangga, ia dikagetkan dengan Haruto yang sedang berbicara dan memeluk seorang wanita. Kauri merasa sakit hati lalu pergi sambil menangis. Ia merasa tidak dihintai oleh siapapun. Akhirnya Haruto menemukan Kauri yang sedang menangis. Ia khawatir karena Kauri yang membuat jadi tapi malah tidak kelihatan. Kauri tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa memendam pertanyaan tentang siapa wanita yang bersamanya tadi. Karena efek dari senyuman dan kehangatan dari Haruto. Haruto mengganteng tangan Kauri dan mengajaknya minum di tempat pertama kali Haruto mendesain. Kauri pun senang mendengarnya. Haruto membahas soal hubungan Kauri dengan Fuyuki apakah sudah benar-benar selesai. Lalu Haruto mengajak Kauri ke apartemennya karena kerja keras Kauri. Ia ingin memuaskan Kauri. Sampai di apartemen Haruto, mereka lalu bersotok tanam sampai pagi. Pagi harinya, Haruto membuatkan kopi untuk Kauri lalu mengajaknya untuk jalan-jalan ke galeri furniture. Kauri sangat senang dan entusias diajak oleh Haruto hal itu ia tidak pernah dapatkan dari Fuyuki. Saat melihat sebuah kursi goyang, Kauri teringat dengan neneknya. Ia pernah mengkonsep sebuah kursi goyang untuk neneknya namun tidak ia selesaikan karena neneknya meninggal duluan. Mendengar hal tersebut, Haruto berjanji akan membuatkan untuk Kauri. Saat berjalan bersama, Kauri teringat dengan kalungnya yang tertinggal di apartemen Haruto. Haruto tidak mempersalahkannya karena lain waktu Kauri akan kembali lagi. Mereka berdua kaget tidak percaya dengan apa yang sedang mereka lihat, yaitu Fuyuki bersama dengan wanita yang bersama Haruto tadi malam. Setelah melihat kemesraan mereka berdua, Haruto menarik dan mengajak Kauri untuk menjauh. Karena tarikan Haruto yang kuat dan kasar, Kauri terjatuh dan sepatunya rusak. Ketika Haruto meminta maaf dan berkata akan mengganti sepatu Kauri yang rusak, Kauri menolaknya. Kini ia mulai menyadari maksud dari kebaikan palsu Haruto selama ini. Wanita yang bersama dengan Fuyuki-san bernama Miwa, istri sah dari Fuyuki. Dan Haruto pernah berhubungan dengan istri Fuyuki sampai sekarang Haruto masih mencintai Miwa. Yang Haruto lakukan selama ini adalah usaha menjauhkan Kauri dari Fuyuki karena tidak ingin melihat Miwa tersakiti dan sedih karena suaminya selingkuh dengan Kauri. Haruto tidak menyangkalnya sama sekali. Ia menceritakan awal hubungannya dengan Miwa saat di New York sebelum Miwa menikah dengan Fuyuki. Miwa lebih memilih Fuyuki daripada dirinya sebagai pendamping hidup. Meski begitu Haruto tidak bisa melupakan Miwa. Haruto akan melakukan apapun asal Miwa bahagia meski tidak bisa memiliki dan harus mengorbankan hati Kauri. Mendengar hal tersebut Kauri muak dan memperingatkan Haruto untuk tidak mendekatinya lagi. Dengan perasaan sedih dan kecewa, Kauri pun berlari penjauh dari Haruto. Keesokan harinya, Kauri berangkat kerja seperti biasanya. Teman kerja Kauri usami kaget dengan penampilan Kauri yang berbeda lagi. Kali ini terlihat lebih pucat. Kauri pun beralasan karena efek begadang. Tatapan Kauri ke Haruto membuat Kato dan Fuyuki mulai curiga. Tiba-tiba Onosan mengajak meeting untuk membahas pekerjaan. Sampai di ruang meeting, Onosan membahas soal hubungan Kauri dengan Haruto. Onosan sudah paham dengan situasinya. Hubungan Haruto dengan Miwa karena selama di New York, Onosan dan Haruto sempat dekat. Onosan juga berkata bahwa Miwa dan Haruto masih berhubungan. Yang dilakukan Onosan kepada Kauri sebagai bentuk kepedulian dan perasaan suka dengan Kauri. Lalu ia menceritakan sempat memergoki Haruto mencora-cora desan pemenang kompetisi kursi goyang yang pernah dimenangkan oleh Kauri. Ia khawatir maksud dari Haruto adalah menghapus keberadaan Kauri. Kauri mulai paham seberapa benci Haruto dengannya, sehingga melampiaskan kebencian dan kecemburuannya kepada dirinya. Lalu Kauri pamit meninggalkan Onosan. Beralih ke Haruto dan Usami yang baru selesai meeting bersama Aoki-san. Usami bercerita bahwa ada yang berubah dari Kauri hari ini. Mendengar hal tersebut, Haruto mulai mengingat saat Haruto ditinggalkan oleh Kauri. Ada seseorang yang mengamati mereka dari jauh. Kembali ke kejadian lima tahun yang lalu saat Haruto masih di New York. Haruto dan Fuyuki awalnya punya hubungan pertemanan yang baik, yang kemudian pecah saat Haruto mulai jatuh cinta dengan Miwa dan berpacaran. Saat Miwa dan Haruto akan bersocok tanah, Miwa mulai jujur tentang hatinya yang membongani Haruto selama ini. Bahwa hatinya lebih mencintai Fuyuki. Karena Fuyuki akan kembali ke Jepang, Miwa tidak bisa jauh dari Fuyuki lalu menyusul dan meninggalkan Haruto. Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.